Kami sepagi bertempat di Pendogbo, kawasan kantor Gubernur Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Perlombaan Masa Kudapa Non Beras. Perlombaan ini merupakan salah satu kegiatan menyambut hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-63 tahun. Perlombaan ini dibuka secara resmi Ketua Dharma Wanita Persuaton Provinsi Jambi Neta, Aryani Dianto. Lomba Masa Kudapa Non Beras ini diikuti 45 orang peserta yang terdiri dari staf ahli gubernur, para asisten dan Kepala Biro, serta Kepala PD Pemerintah Provinsi Jambi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambahkan kreasi dan inovasi kudapan non beras di Provinsi Jambi. Setelah membuka resmi kegiatan, Ketua DWP Provinsi Jambi Neta, Aryani Dianto bersama Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori mengampiri meja para peserta. Diketahui dari hasil penilaian juri, juara 1 dirai oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan juara 2, Kadis Ketahanan Pangan, dan juara 3 dirai oleh Kepala Biro ASEP Pemprov Jambi. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Neta, Aryani Dianto mengapresiasi tersemenggaranya Lomba Masa Kudapa Non Beras. Dengan perlombaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan non beras, terutama dalam mengelola dan menyajikan kudapan untuk keluarga. Terutama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Provinsi Jambi tahun 2020 yang kita cintai. Saya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan non beras. Azam Asmi, Jambi TV